Jadi motifnya bagaimana sebenarnya apakah benar ini dugaan rekayasa demi mendapatkan klaim asuransi sampai miliaran rupiah Pak Gideon? Kemudian rekayanya itu mengalami keselakaan dan salah satunya masuk ke sungai Kaling Malang dan tidak ditemukan. Sehingga polisi datang ke tempat kemudian langkah yang pertama adalah mencari korban yang dinyatakan hilang atas kemawahyu tadi. Setelah itu kami sudah... Nah kemudian setelah sampai dengan satu hari pencarian kami menemukan ada kejanggalan. Maka kemudian kami melakukan penggalian terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Pak Gideon artinya Wahyu Suhada sendiri saat ini masih hidup dan jika memang masih hidup apakah kemudian polisi sudah mengetahui keberadaannya? Nah setelah kami menemukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang pertama kami menemukan kejanggalan tidak ada titik tabrak isilahnya. Di dalam kejepakan tidak ada titik tabrak yang kepoin terjadi nyalakan lantas. Kemudian tidak ada juga jejak pengereman, pekasan tidak ada di lapangan. Nah kemudian setelah kita kali, karena salah satu yang dinyatakan temannya Wahyu ini mengalami luka, kami mulai reaksi. Dan ternyata memang benar pendudukan kami bisa membuktikan bahwa peristiwa itu sudah berbeda. Dan bagian dengan kejanggalan tersangka atau pelaku kelasnya itu tidak ada yang hadirkan, saya kaya-kaya membuat sebuah peristiwa seolah-olah terjadi takal. Baik, baik. Untuk sampai saat ini sudah ada berapa orang tersangka Pak? Kemudian atas peristiwa itu kami miakini terjadi di rekayasa atau peristiwa bukan sebuah peristiwa bedana yang dia tahu bahwa peristiwa itu tidak pernah ada. Orientasinya adalah untuk mendapatkan klien asuransi. Sehingga kami menetapkan empat orang tersangka, termasuk salah satunya adalah Wahyu tersebut. Dan kami miakini bahwa Wahyu itu masih ada, masih hidup. Dan klien asuransi ini sudah cair ya Pak ya? Ya, klaim asuransi ini sudah cair atau belum? Sudah sempat cair atau belum? Oh belum. Medcom.id, a part of Media Group Network.